Presiden Joko Widodo mengintruksikan seluruh jajaran Polri untuk mulai petakan potensi konflik dan provokasi jelang tahun politik, yakni pilkada dan tahapan jelang pemilihan Presiden yang sudah dimulai 2018 mendatang. Hal ini demi menjaga stabilitas politik dan keamanan negara saat tahun politik. Saat berikan pengarahan kepada peserta apel Kepala Kesatuan Wilayah atau Kasatwil tahun 2017 di Semarang Senin pagi, Presiden kembali menegaskan bahwa politik Polri adalah politik negara yang loyal kepada negara, rakyat, dan pemimpin. Yang namanya Polri itu harus netral dalam setiap kontestasi politik baik yang ada di kabupaten, baik yang ada di kota, baik yang ada di provinsi untuk 2018. Tapi saya meyakini di setiap pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota, kalau saya itu kuncinya sebenarnya satu, asal dilihat oleh masyarakat, asal dilihat oleh kontestan-kontestan kandidat-kandidat yang ada, dan pendukungnya dilihat TNI dan Polri itu solid, sudah rampung. Selain diikuti oleh Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia, acara ini juga turut dihadiri Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio, Kepala Staf Angkatan TNI, dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Prihar Dhani Purba melaporkan untuk NET.